Halo semuanya, selamat datang kembali di Bitcoin Update. Selamat hari di teman-teman semuanya. Semoga sehat selalu, dipenuhi dengan rezeki, dan juga lancar segala aktivitas dan ibadah puasanya. Teman-teman semuanya, di video update ini kita akan ada pembahasan yang cukup menarik. Jadi dari news, market update, jadi kita perlu ketahui juga ya, sudah sejauh mana nih adopsi market crypto ataupun Bitcoin-nya sendiri, serta teknologi blockchain-nya. Supaya kita tahu juga dong, kita sebagai holdernya kan harus yakin nih, kita hold ini ada value-nya nggak gitu kan, ada peminatnya nggak, ibaratnya seperti itu. Jadi nanti baru kemudian kita agak di akhir akan ngebahas tentang price action-nya ya, apa yang menurut saya cukup menarik dari pergerakan Bitcoin hari ini, dan kemarin teman-teman setelah adanya informasi seputar proyeksi ekonomi yang disampaikan oleh FOMC ya, pada press conference kemarin. Nah teman-teman hari ini, itu beritanya menurut saya itu mix ya, mix and match ya. Ada dua berita kurang positif, dan ada satu berita yang menurut saya cukup positif ya. Jadi ada not positif, ada yang positif. Tapi yang not positifnya itu ada dua teman-teman, nanti saya jelaskan teman-teman. Tapi sebelum kita ngomongin itu, saya pengen niatkan kembali bahwa Jerome Powell nanti malam masih akan ada speak ya, sekitar jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Kita belum tahu nih, dia ngomongnya di mana ya. Sebelumnya dia pernah ngomong di sebuah forum ekonomi. Nah itu mempengaruhi harga ya, naik turnya sangat fluktuatif. Tapi ada satu momen juga, dia pernah ngomong di sebuah universitas. Jadi dia ngomong di hadapan mahasiswa-mahasiswa ekonomi. Nah itu nggak terlalu pengaruh ke market gitu ya. Nanti mungkin saya akan cari tahu juga, ya probably akan saya infokan melalui grup telegram juga. Jadi tadi saya juga ada sempat inform ke teman-teman ya, soal the only wall ya, dinding tebal yang mengenakan Bitcoin saat ini tuh cuma satu teman-teman, di area 68 ribu dolar. Dan kalau area itu udah berhasil di breakout, sebenarnya 70 ribu dolar. Dan bahkan lebih tinggi lagi ya, mengejar ke all time high sebelumnya tuh harusnya cepat teman-teman. Tapi sayangnya, kalau kita ngeliat para section sih, hari ini kayaknya belum valid nih. Kita masih mengalami rejection ya. Tapi nanti saya akan bahas secara lengkapnya. Jadi saya pertama-tama pengen remind dulu soal Vecher Powell Speaks. Dan nanti ada informasi lebih lanjut, akan saya inform melalui grup telegram juga. Jadi teman-teman bisa standby di sana, dan cara gabungnya gampang. Tinggal klik link yang ada di kolom deskripsi. And it's totally free guys. Alright? And teman-teman sekalian, kabar baiknya datang dari BlackRock ya. Dimana BlackRock disini, akhirnya menjadi pengopor ya. Kalau saya bilang sih. Kayaknya sih ya, apakah sebelumnya sudah pernah ada, atau ini yang menjadi pelopor ya teman-teman. Intinya, BlackRock itu mengeluarkan semacam aset fund ya. Aset fund itu kayak, apa ya kalau kita bilang ya. Mungkin kayak semacam obligasi gitu ya. Atau surat hutang, yang ditawarkan ke klien-kliennya, senilai 100 juta dolar. Dan ditokenisasi, kepemilikannya, di jaringan Ethereum. Atau di blockchain Ethereum. Nah ini sebuah terobosan baru yang sangat menarik ya. Jadi kalau misalkan dulu kita berpikir, blockchain tuh teknologinya gimana gitu kan. Mungkin awal-awal orang awam gitu. Lama-kelamaan kita mulai mengerti bahwa blockchain itu, bisa dijadikan sebagai sarana penyimpanan data, yang paling transparan ya. Kalau kita bisa bilang teman-teman. Dan pada akhirnya BlackRock, sudah mulai menjalankan, dan memanfaatkan teknologi tersebut. Jadi, yang dimaksud ditokenisasi tuh, misalnya nih, contoh ya, di sini dia ngeluarin sebuah program. Saya nggak tahu ini kita bilangnya program, atau sebuah company baru ya, tapi saya rasa ini kita anggaplah sebagai sebuah program gitu ya. Namanya adalah, BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund. Saya belum research lebih dalam lagi. So if you guys know about this, pengen sharing-sharing, ya feel free untuk tulis di kolom komentar ya. Barangkali saya menyampaikan dengan, pengetahuan yang salah gitu. Jadi saya bisa dibantu revisi juga. Nanti saya juga akan cari tahu lagi lebih jauh. Cuman pemahaman saya secara sederhana, ini kalau kita mudahkan ya, buat kita orang-orang yang awang. Intinya, BlackRock punya program ya, dia, bisa dibilang program itu, pendananya adalah senilai 100 juta dolar, dan ini akan ditawarkan kepada klien-kliennya mereka gitu loh. Jadi kalau misalnya kita pengen jadi istilahnya, investor gitu ya, eh saya percaya nih dengan program dari BlackRock yang ini-ini gitu kan. Ini berbicara kalau dari namanya ya teman-teman ya, Institutional Digital Liquidity Fund. Mungkin program reksadana, atau mungkin kita bilang program obligasi ya, yang dimana ditawarkan melalui BlackRock selama ini. Tapi kali ini mereka melakukan dengan cara digitalisasi, dan digitalisasi itu untuk membukti kepemilikannya. Mereka menggunakan token ini ya, yang manakala token ini bisa diistilahnya, bisa dipindah tangankan lah oleh orang-orang yang saat ini menjadi investornya gitu loh. Jadi kalau misalkan Sumpama, oke 100 juta dolar, bisa nggak nih? Saya sendiri pribadi ya, ya saya nggak tahu sih, ya mereka ada aturannya atau nggak. Tapi logikasnya gini guys, Sumpama 10 orang, ya pemegang tokennya itu, ya masing-masing senilai 10 juta dolar gitu kan. Dan misalkan contoh nih, dari dua orang ini, ternyata dia udah nggak mau nerusin lagi nih, invest di BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund itu. Yaudah, nanti dia tawarin nih ke publik ya, ke pasar gitu kan, ke market atau ke kliennya internal mereka, mau nggak nih pak, ambil program ini gitu ya, atau produk ini gitu loh. Kita ada dua slot nih kosong, atau dua token kosong gitu ya, bisa dipindah tangankan. Jadi transaksi, transfer ke orang pemegang token ini sebelumnya ya. Mungkin seperti itu teman-teman. Karena bayangan saya, tadinya tuh real world asset ya. Kayak misalkan contoh nih, kita berbicara proses tokenisasi daripada kepemilikan sebuah property deh. Ya, andai kata ada satu property nih, satu, kita misalkan ambil contoh, villa deh, villa ya. Misalkan saya adalah seorang pebisnis villa nih, saya menawarkan istilahnya kepada para calon investor saya gitu ya. Pak, kita bikin villa ya, villanya seperti ini, ya, kita presentasi dulu. Kemudian, modelnya tuh seperti ini pak. Kalau misalkan bapak mau jadi investor kita, kita punya slot pak. Ya, slotnya itu dalam bentuk tokenisasi itu. Ya, senilai 10 token gitu loh. Jadi masing-masing nih, itu nilai investment per satu tokennya itu adalah sekian, 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 sekian. Disesuaikan dengan value villa secara keseluruhan, dibagi dengan 10 token itu. Lebih kurangnya bayangan saya kayak gitu teman-teman. Jadi ya lebih kurangnya, mungkin institutional digital liquidity fund juga cara praktiknya atau praktik, ya, cara nanti pengoperasiannya lebih kurang seperti itu. Ya, tapi ini adalah sesuatu yang baru, dan tentu saja kita harus pelajari sama-sama teman-teman ya, supaya kita juga bisa lebih mengerti lagi, apakah tokenisasi ini akan terus berkembang gitu. Tapi, kalau berdasarkan apa yang disampaikan ya, oleh si BlackRock sendiri, ya, dia menjelaskan juga bahwa, ini ke depannya ya, harusnya akan semakin berkembang lagi gitu ya. BlackRock sendiri sebenarnya percaya ya, bahwa, traditional firm and crypto players have launched similar per... Oh, bukan yang ini teman-teman ya, sorry, sorry, sebentar, saya lihat lagi, BlackRock said, I don't know, you follow the asset manager, the private fund, this is how fund works ya, qualified purchaser in this case, generally institutions, with at least 25 million dollar in investable, asset, who create a digital wallet, and sign up with security, securitize ya, dan blablabla, ini kayaknya prosesnya nih teman-teman ya, the fund which invest all of its asset in cash, US treasury bills, oh, ternyata dia taruhnya itu di US treasury bills, ini berarti jatuhnya kayak surat hutang teman-teman ya, and repurchase agreement, allow investor to earn yield, ya, mendapatkan bunga, while holding the token on the blockchain, nah, itu cara kerjanya teman-teman, oh, ternyata ada di sini ya, saya belum baca full tadi soalnya ya, saya pikir, mau baca after this teman-teman ya, BlackRock chief executive Larry Fink has spoken publicly about his support for tokenization, he told CNBC in January that he thinks, ETF are step one, in the technological revolution, in the financial market, and step two, is gonna be, the tokenization of every financial asset, ya, dan per ya kabar baik ini, kita bisa bilang, rata-rata token-token yang berhubungan dengan real world asset, Chainlink Maker Synthetics Network, ya, Ondo, yang bisa dibilang hari ini top gainers, ya, 22,5%, guys, kemudian ada CFG, ya, di sini 21%, dan ada PolyX, ini kayaknya token-token yang masih market cap-nya kecil, nih, ini berarti sebenarnya masih bisa jadi peluang buat kita invest juga dari sekarang, teman-teman, karena seperti yang tadi dijelasin, ya, step satunya itu adalah ETF, step duanya itu, adalah tokenisasi financial asset, ya, menjadi, ya, bisa di bilang token di blockchain itu tadi, ya, itu tadi dijelaskan sedikit teman-teman, ya, fund-nya, ya, which invest all of its assets in cash, ya, kemudian masukin ke US Treasury Bill, kemudian repurchase agreement, kemudian investor-nya dapat yield, selagi mereka pegang token itu, dan token ini berarti nanti bisa dipindah tangankan juga, kalau mereka sudah, jatuh masa temponya, ya, mungkin seperti itu, guys, dan kemudian, ya, that's a very good news, ya, I think, for the market, teman-teman, sekarang siap, ya, dengan bad news-nya, teman-teman, bad news-nya adalah, SEC delays lower expectation of Ethereum ETF approval by May, ya, despite stacking additions, ya, intinya, berdasarkan yang saya baca-baca juga tadi, teman-teman, ini masalah ETF-nya Ethereum, ya, mirip-mirip lah dengan kejadian Bitcoin, cuman kali ini SEC juga berusaha nih, masih menghubung-hubungkan ya, bahwa Ethereum itu adalah perusahaan securities, ya, bukan perusahaan crypto atau perusahaan, ya, sejenis lah kalau kita bilang, teman-teman, dan dia mengatakan, kalau ada proof of stake-nya, ya, ini berarti harusnya securities, ya, ini ya, menjadi, menjadi challenge ya, lagi-lagi menjadi challenge untuk, ya, seputar market crypto untuk berkembang terus ya, tapi digital-nya datang dari SEC lagi, teman-teman, ya, per sebenarnya artikel ini muncul, kalau saya nggak salah, teman-teman, itu tadi market sempat mengalami dump, loh, kaget ya, jadi kayak panik ya, habis itu balik lagi naik ke atas gitu kan, but then, hari ini, ya, kena tekanan juga ya, tekanan jualnya datang malah dari Bitcoin, teman-teman ya, jadi memang cukup menarik, nah, dari FAT ini sebenarnya, apakah kita harus khawatir, ya, nggak juga sih, kalau menurut saya ini hanyalah masalah penundaan saja, atau BlackRock sendiri juga membangun, istilahnya, bukan membangun lah, menggunakan tokenisasinya mereka itu, menggunakan jaringan Ethereum, jadi Ethereum ini harusnya menjadi calon-calon, yang akan dapat money flow cukup deras, apalagi saat, ETF-nya berdepan-depan di-approve gitu, dan yang salah satu pengajunya kan, adalah si BlackRock sendiri, jadi memang ini udah cuma tinggal masalah waktu ya, mungkin tunda-tunda sedikit, karena mereka masih pengen akumulasi barang ya, mungkin itu ya teman-teman, kemudian, ya that's maybe slightly bad news, tapi sebenarnya bad newsnya juga nggak terlalu parah banget, market juga bisa menyerap informasi ini dengan dewasa ya, kita bisa lihat, tidak ada tenganan jual, tidak ada panic selling di market, ketika news ini dirilis, jadi saya pikir ini adalah something yang, sudah bisa diterima lah, dengan baik oleh para pelaku pasar di kripto, dan another bad newsnya, datang dari money flow, ya, ETF spot, ini udah 3 hari berturut-turut, outflow totalnya teman-teman, jadi di hari Senin, itu 154 juta dollar, di hari Selasa, 326 juta dollar, dan di hari Rabu, which is kemarin sebetulnya, dan nggak bisa disalahkan, karena momennya ini adalah sebelum Jerome Powell, FOMC press conference malamnya, ya, jadi yang perlu kita perhatikan adalah, yang tanggal 21 Maret, karena saya bikin video tanggal 22, dan di Amerika saat ini baru tanggal 21, ya, ini mungkin akan ada jeda ya, totalan ETF flow pada hari, Kamis teman-teman, dan di hari Jumatnya, dan perlu kita ketahui juga, di hari Kamis itu kan berarti sudah selesai FOMC press conference, jadi saya timbul pertanyaan, ya, pertanyaan yang menurut saya sangat menarik, ini hari ini, pada belanjanya banyak nggak, gitu, kalau misalnya kemarin kan, kita lihat nih ya, Senin BlackRock masih belanja 450 juta, cuma begitu Selasa 75 juta, begitu Rabu 49 juta, ini berarti menunjukkan bahwa, ya, investornya juga cenderung wait and see, sampai FOMC press conference ini beres, gitu, nah, sekarang tanggal 21 Maret, ini ya saya butuh informasinya ya, saya pengen tahu, apakah market sudah back on track, dan demandnya kembali merembes lagi, seperti awal bulan, atau akhir bulan, Februari teman-teman, alright, so teman-teman sekalian, itu tadi beberapa news dan sentimen, yang perlu kita perhatikan ya, seputar fundamentalnya sendiri itu, it's a very very good news ya, I think it's a good opportunity, buat teman-teman masih invest, di token-token, apalagi yang low cap ya, berhubungan dengan real world asset, nanti kalian bisa lakukan research lagi, coin-coin apa yang sekiranya menurut kalian cukup menarik, dan, kalau misalkan, ini bayangan saya ya teman-teman, kalau misalnya meme coin itu bisa sampai triliun dolar ya, atau puluhan, ya miliaran dolar ya, kalau kita bilang miliaran dolar lah ya, billion seberarti market capnya, ya harusnya RWA ini yang beneran ada fungsinya ya, mungkin selain chaining, maker, synthetics, dan ondo, harusnya punya kesempatan yang sama juga, untuk bisa mengembangkan lagi market capnya lebih jauh, ya ada beberapa nama-nama yang saya cukup familiar disini, seperti pendle, kemudian chromia, ini yang udah pada lama-lama teman-teman, tapi mungkin kita bisa melakukan research lagi, terhadap nama-nama yang baru, seperti polyx, kemudian CFG, ya rebound finance ya, ini nanti kita cek dan research lagi, barangkali disitu ada opportunity, yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman, selagi saat ini, blackrock itu mulai serius ya, di dalam pengembangan tokenisasi ya, di financial asset itu, jadi memang ini adalah something yang boleh dipertimbangkan oleh teman-teman sekalian, nah berikutnya teman-teman, kita bahas sekilas aja seputar price action daripada Bitcoin, ya so far Bitcoin still moving above the exponential moving average 21, closing kemarin membentuk bullishing golfing, closing hari ini ditentukan dari 2 jam 35 menit dari sekarang, saya perlu tahu apakah Bitcoin bisa maintain atau tidak, di atas exponential moving average 21, that's the first thing yang saya notice, kedua teman-teman, let's say Anda tidak menggunakan indikator, let's say yang kita lihat hanyalah price action talk, yaitu candle naked chart ya, kalau orang bilang dulu, yaitu Bitcoin sendiri sebenarnya hari ini, itu bisa dibilang pergerakannya masuk dalam inside bar, ya kalau kalian notice, nggak cuma sekali ya, saya udah pernah bilang sama teman-teman di salah satu live streaming saya juga, saya jelaskan ya, inside bar seperti apa, kemudian disini juga demikian ada inside bar ya, just before Bitcoin pumping ya, pumping lagi ya, just before Bitcoin pumping, ya prosesnya ada teman-teman, ketika dia membentuk inside bar, for example, like this one, sama, bullish engulfing, nextnya adalah inside bar, selama beberapa hari, sampai akhirnya satu candle bullish close di atasnya, disitulah terjadi movement yang sangat signifikan, dan rally berlangsung, jadi kalau kita ngeliatnya hari ini, ataupun dua hari ke depan, itu kita udah mulai inside bar, karena mungkin Jerome Powell-nya juga belum ngomong lagi, mungkin market nunggu lagi, Jerome Powell ngomong juga, adalah satu hal yang wajar, nggak perlu panik teman-teman, kita ngeliat dia konsolidasi kayak gini pun juga sebenarnya fine aja ya, dalam beberapa hari ke depan, misalkan ini adalah hari Jumat, ini Sabtunya, ini Minggunya, Senin Selasa Rabu, Kamis Jumat, ternyata close candle time frame monthly, habis itu open candle bulan April, eh, baru dia mungkin akan ada breakout, ya itu bisa juga teman-teman ya, satu buah skenario yang kita mungkin bisa antisipasi sama-sama, selama Bitcoin saat ini masih bergerak di dalam inside bar, ya jadi kunci utamanya tetap levelnya masih di 61 ribu, sebagai tahanan paling krusialnya, untuk sementara waktu ini, dan the next thing yang saya pengen notice adalah, tadi saya sempat review ya sedikit, soal holding, istilahnya tembok dinding besar yang menjadi penahan daripada si Bitcoin ya, pada perspektif time frame besarnya, dan itu adalah point of control daripada VRVP, ya kalau kalian gunakan indikator, kalian cari aja visible range, ya itu udah langsung keluar tuh, visible range, volume profile, kalian klik, dan nanti akan diaplikasikan di dalam chart kalian, nah kalau kita lihat di sini, the highest volume itu adalah di level 68 ribu dolar, nah kenapa tadi saya sampaikan 70 ribu akan dites sesgera mungkin, kalau dia berhasil breakout, jawabannya simple, karena di sini saya menggunakan minus 027, dan levelnya itu adalah tepat di 70 ribu dolar, plus kalau saya gunakan yang namanya, previous SNR, ini jadi confluence, karena memang di sini adalah resistance-nya, dan ini adalah support-nya, jadi ini memang merupakan level yang pasti akan diuji teman-teman, dan saya rasa kalau pun dia testing ke 70 ribu dolar, melihat dari segi volume yang cenderung tipis ya, kalau kita bilang teman-teman, probably akan dengan mudahnya untuk dia test all time high yang terakhir, di kisaran 73.800 dolar, dan perlu diingat, di atas itu masih banyak level liquidity, dari para sellers, atau sell short, yang memanfaatkan pergerakan market saat ini, saya pikir memang sewajarnya kalau kita melihat masih bisa ada rejection, penjelasan saya akan seperti ini teman-teman, bila perlu akan saya ulangi prosesnya, biar teman-teman bisa mengerti, pertama saya menggunakan VWAP dari previous high, ini resist, ini resist, ini resist, di sini pun sebenarnya, walaupun kita sudah berusaha untuk menanjak di atasnya, permasalahannya masih sama, kita masih punya point of control daripada VRVP tadi, menunjukkan bahwa di level tersebut, itu terdapat volume yang sangat-sangat-sangat drastis, dan sangat-sangat powerful, kemudian dari sisi time frame yang sedikit lebih besar, at least di level ini kita bisa katakan bahwa, ini masih menjadi area supply kita, ya supply yang mana kalah, membuat Bitcoin sebelumnya, mengalami tekanan jual hingga break terhadap previous low-nya, jadi kita melihat di sini, harga turun, sedikit pullback, kemudian, dia turun gitu ya, nah ini kan bisa ditekan turun seperti itu, bukan karenanya, tidak ada sebab gitu, tapi karena ada selling pressure yang besar di sana, dan ini juga yang menyebabkan point of control-nya gendut di sini teman-teman, sehingga tahanan ini, memang harus di break out terlebih dahulu, makanya tadi waktu saya inform, itu masih ngebentuk triangle, ternyata, sekitar ya beberapa jam setelahnya lah, kita melihat Bitcoin malah mengalami breakdown gitu ya, pertama dia breakdown dari triangle seperti ini, kemudian kita melihat lagi dia terdevelop menjadi descending triangle pattern, and technically dia udah breakdown dari descending triangle pattern-nya juga, so it's pretty much normal, kalau misalkan dia memang harus mengalami koreksi, nah yang menarik adalah, kalau kita lihat dari pergerakan kemarin, ini kan adalah high point terakhir nih teman-teman, yang sudah berhasil di shift ya, oleh si Bitcoin sendiri, jadi dia udah mulai reversal, dia sudah create higher high, so the biggest question right now adalah, apakah di sini, kita bisa melihat Bitcoin ya, ya lebih kurangnya di area ini teman-teman, sebentar saya double check dulu ya, karena saya ada 2 area yang saya pakai teman-teman ya, kalau yang ini saya pakai, mungkin untuk 2H ya, sebenarnya di 63 ribuan nih, lebih kurangnya adalah area Fibonacci golden ratio-nya, tapi kalau kita gunakan 1 jam, untuk lebih agresif, karena sempat ada 1 kali pullback di sini, saya anggap ini adalah internal swing-nya, jadi saya gunakan Fibonacci retracement, lebih kurang di sini teman-teman, menjadi proyeksi targetnya juga di 70 ribu dollar, meanwhile, untuk pergerakan saat ini, dimanakah area yang berpotensi untuk di-retest oleh si Bitcoin-nya, tadi saya lihat di time frame 2 jam, sebetulnya di range area saat ini, itu terdapat fair value gap, ya kita sendiri sedang bermain di dalam area fair value gap itu, kemudian pada perspektif time frame 1 jam, golden ratio dan area 0,79, ini merupakan salah satu area dengan volume cukup besar, maka dari itu saya gunakan area ini juga, saya katakan istilahnya area ini dengan area demand, sebab sebelumnya harga kembali mengalami pullback, dan pada akhirnya baru terjadilah yang namanya create higher high itu, jadi pullback yang ini saya anggap sebagai proses pengambilan liquidity, dari sisi buyers-nya, sehingga market bisa rebound setelahnya gitu, dapat cukup power untuk dia mempertahankan momentum, dan bisa rebound lagi, dan setelah saya gunakan VRVP sebagai sarana konfirmasinya, ternyata benar, ada dua area yang saya lihat mempunyai high volume, area fair value gap, yang tadi kita sudah marking dari time frame 2 jam, which is kita saat ini lagi ketahan di sana, dan kalau level ini tidak bertahan juga, tekanan jual masih bisa berlanjut, maka next stop yang paling besar potensinya untuk tertahan adalah di range area 63.000 dolar, di mana di sini terdapat area demand, terdapat goder ratio juga, dengan 0,79% sebagai level crucial atau criticalnya, dan apabila bisa bertahan, di situ kita melihat Bitcoin somehow mengalami konsolidasi, atau mungkin ada titik reversal lagi, nah di sini baru kita bisa melihat potensinya untuk dia rebound kembali, dan teman-teman, sekali lagi ya, kita melihat ada potensi inverted head and shoulders, dan breakout-nya ini terhadap neckline, yang mana merupakan area paling tebal dindingnya, yang tadi saya bilang dengan VRVP something itu, ya baru berikutnya kita mengajar ke all time high, itu saja teman-teman sekalian, nah note pentingnya adalah, tidak usah panik dengan penurunan seperti ini, karena in the end di time frame daily kita masih di dalam inside bar, which is technically bisa saja Bitcoin, cuma konsolidasi doang, alright, so semoga penjelasan saya cukup jelas teman-teman sekalian, ini agak panjang videonya, tapi karena saya sertakan juga dari segi market update-nya, terutama seputar news penting, yang menurut saya juga mempengaruhi keadaan fundamental market crypto dan Bitcoin ke depannya, so buat saya, lebih kurangnya itu teman-teman, semoga informasinya bisa menyerap dengan baik, menjadi referensi untuk teman-teman juga di dalam analisa, dan sampai jumpa kembali di live streaming, kita akan adakan live streaming pada akhir pekan nanti, so I'll see you guys again soon, cheers and God bless guys, bye-bye.